Guna lebih meningkatkan lagi promosi dan informasi potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Indera Girilir melalui media sosial, Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Indera Girilir, melaunching aplikasi situs media sosial atau SIMAS, branding pariwisata Inhil Nanmolex, serta logo Generasi Pesona Indonesia atau Genpi. Launching tersebut dilaksanakan bersamaan dengan pembukaan event wisata Sampan Leper tahun 2018 di Kuala Getek, Kelurahan Sungai Beringin, Tembilahan. Selain sebagai alat promosi, aplikasi SIMAS juga berguna mempermudah mendapatkan informasi apa saja yang dibutuhkan oleh calon wisatawan, baik itu fitur destinasi wisata, lokasi objek wisata, traveler, serta berbagai macam kulinar khas Kabupaten Indera Girilir. Launching yang diraksana hari ini berkaitan dengan situs dan media sosial, itu adalah bagaimana cara kita mempromosikan pariwisata Indera Girilir untuk kebutuhan wisatawan. Dan website ini atau situs ini ter-aplikasi dengan Android yang memudahkan wisatawan untuk mendownload aplikasi ini dan mereka dapat melihat apa yang mereka butuhkan. Ada fitur tentang destinasi, objek wisata, ada kulinar, dan ada travel pattern. Dan juga launching hari ini dilaksanakan berkaitan dengan branding pariwisata atau logo, logo pariwisata yang bergambar in-heal dan mole. Itu dapat kita download melalui Play Store juga. Yang selanjutnya adalah launching logo gempi atau generasi pesawat Indonesia, di mana ini adalah penggiat-penggiat pariwisata yang memang mereka kontribusi dalam pengembangan kepariwisataan, terutama mereka yang menyukai blasting di media sosial, baik itu Instagram, atau Youtube, atau Twitter, yang dapat mempromosikan pariwisata Indera Girilir ke masyarakat luas. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Indera Girilir, Zunaidi, mengatakan pihaknya akan lebih giat lagi dalam mempromosikan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Indera Girilir. Selain aplikasi SIMAS, Dispar Pora Rabut Inhill menggandeng berbagai komunitas pecinta wisata, salah satunya generasi pusona Indonesia atau Genpi. Diharapkan melalui Genpi tersebut dapat lebih memaksimalkan promosi pariwisata yang ada di Kabupaten Indera Girilir ke masyarakat luas. Pariwisata berkaitan dengan promosi, maka kita berupaya ke depan, sampan leper ini dengan keunikan dan kekasat yang hanya dimiliki Kabupaten Indera Girilir ini, bisa diketahui dan dikenal oleh berbagai pihak. Bukan saja bagi masyarakat Indera Girilir, juga masyarakat Riau dan Nusantara. Dalam upaya kita meningkatkan promosi, langkah-langkah yang akan kita upayakan yaitu dengan melalui, merangkul komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Indera Girilir sebagai pionir. Makanya pada hari ini kita juga melaunching Genpi, Generasi Pesona Indonesia di Kabupaten Indera Girilir, yang nanti akan menjadi salah satu pionir yang akan mempromosikan sampan leper, pantai solo, menongkah, gemamu haram, dan seluruh event dan destinasi wisata di Kabupaten Indera Girilir. Apresiasi yang tinggi diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau Pahmizal, menurutnya launching aplikasi SIMAS dan branding pariwisata Inhilnan Molek, serta logo Genpi, merupakan terobosan yang sangat tepat dan luar biasa dalam mendorong peningkatan pariwisata yang ada di Kabupaten Indera Girilir. Nah yang paling menarik sekali, di sini ada inovasi yang dilakukan oleh teman-teman Indera Girilir, salah satunya melalui kabitnya sendiri, kabit pariwisatanya, dengan kadis pariwisatanya adalah melaunching lokal branding, ya kan, itu yang namanya Inhil, ini inovasi Pak, inovasi yang sangat baik untuk menambah tingkat promosi pengundang wisataan datang ke sini. Kemudian inovasinya lagi ada launching dari website, website ini juga menggabungkan dengan media sosial, media sosial ini kan sudah ada, media sosial ini di bridgingkan dengan website, nah ini merupakan salah satu inovasi yang luar biasa untuk mendorong tumbuh kembangnya pariwisata di Kabupaten Indera Girilir ini. Nah inovasi-inovasi seperti ini yang kita butuhkan, baik dari aparatur, nah kebetulan ini sekarang inovasinya lahir dari aparaturnya, dari kabit, kabit pariwisata namanya, kabit pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Indera Girilir, nah ini merupakan salah satu inovasi yang memiliki dorongan kuat untuk mempromosikan salah satunya adalah persiswa kapan leper ini. Nah ini tentunya memberikan nampak baik bagi masyarakat, itu yang kita harapkan. Poppy Andriko melaporkan untuk Gemilang Televisi.